Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo setelah 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 semuanya Pada kesempatan kali ini kita akan Berbagi informasi Bersama T120SS Mitsubishi T120SS Mobilnya tiba-tiba Mogok ketika dipakai Jangan lupa seperti biasa Kasih like pada akhir videonya Yang belum subscribe kita ketunggu selesai Dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya Sehingga nanti setelah setelah semuanya akan mendapatkan notifikasi atau informasi Pada saat kita mengulang video yang baru Oke lor Mitsubishi T120SS Tiba-tiba Mogok Ketika dilihat di indikator atau di dashboardnya Ternyata semuanya tidak ada yang nyala Harus hilang lor Harus hilang Nah ini butuhnya lor Kita cek di bagian indikatornya Di bagian dashboardnya Ketika kita kontak posisi on Ternyata tidak ada yang nyala Ini mobil tadi Dipakai tiba-tiba mobil Kita akan cek Bagian Akinya Karena kelistrikan semuanya ada di aki Posisi aki T120SS ada di belakang kabin Atau di bawah Bag yang ini karena pickup ya lor Kita akan buka Kita akan cek akhirnya seperti apa Apa yang menyebabkan mobil ini mogok Dan indikator semuanya mati Oke lor Kita akan cek lor Oke lor Ini dilihat disini Ketika kontak Nah ini kita kontak ya Nah ini harusnya sudah posisi on Ini sudah posisi on Tapi di indikator semuanya tidak ada yang nyala lor Nah Di indikator tidak ada yang nyala Seharusnya ketika posisi on kan pada umumnya Ini disini ngala Berarti tanda aki Kemudian tanda Oli ya disini indikator oli Indikator aki semuanya harus nyala ketika posisi on Nah ini sudah posisi on Nah Tapi Belum nyala juga Kita cek pada bagian aki nya lor Oke lor Ini aki nya lor Kita cek dulu lor Aki T120SS Pick up Posisinya ada di belakang kabin Ini di bawah Buck Nah posisinya disini lor Kita cek dulu aki nya bagaimana lor Oke lor Ini aki nya kotor banget Memang kalinya lama gak dibersihkan Kita cek dulu Wah Ini kendor termasuk lor Ini bagian minus kendor Kemudian ini bagian plus Wah parah kendor semuanya Ini bisa di cabut lor Ini lor Ini lor Ternyata Pada bagian klem aki nya yang bagian plus ternyata patah lor Ini lor Ini yang menjadi penyebab Ini yang menjadi penyebab Arus nya hilang Karena memang semuanya pada kendor Kemudian pada bagian plus Itu Atau arus positifnya Pada klem aki nya ternyata patah lor Jadi Tadinya udah patah banget Tapi sudah kendor Lor Jadi ini memang Ini kan patah lama ini lor Patah lama Nah Jadi kita memang harus Harus bersihkan aki nya Kemudian kita ganti klem aki nya lor Apakah nanti akan keluar arus istri nya Atau gak lor Ini sudah kita persiapkan Yang baru lor Oke lor Kita sudah Persiapkan Klem aki yang baru Namun kita bersihkan dulu Pada bagian aki nya lor Kalau bagian aki nya Kita bersihkan dulu Lor Lor kotor banget Jadi perlu kita amplas lor Ini sudah menjamur lor Ini bisa menghambat Arus listrik Makanya kita harus Bersihkan ini lor Sampai bersih Nah ini kita pasang yang baru lor Kencangkan se Makanya tidak terlalu kencang Buat ya lor Kencang kecuk Soalnya Kadang-kadang Kalau terlalu kencang Ini bahannya kuningan Bisa gampang patah lor Makanya Kencangnya pun harus Bener-bener pakai Oke Aturan Nah ini main nya juga kita ganti Sudah Kita pasang Sudah Ini semuanya sudah kencang lor Ini sudah kita bersihkan untuk terminal aki nya Kemudian Kemudian kita ganti Gampang yang baru Ini sudah kencang Perlu diperhatikan ketika mau membongkar Kabel aki nya Kita juga harus Perhatikan Nanti Tempatnya Ya lor Soalnya Kebanyakan biasanya Nanti lupa Yang bagian plus mana Bagian minus nya mana Bagian positif nya mana Negatus nya mana Lupa Kalau yang sudah Paham Jalur ataupun biasa Itu sih Jalur nya hafal Tapi kalau bukan Yang lagi belajar Sebaiknya kalau melepas aki Diingat-ingat Posisi kabel nya Oke lor Kita cek Kita coba Apakah kabel nya Hidup Atau kita klur Oke lor Kita tinggal Coklat tas Jalur Ini posisi Kontak Nyalur Alhamdulillah Nyala Tinggal ini kuat Apu enggak jalur Soalnya tadi sempat Kehabisan setrum Kehabisan arus Nah ini kita Sudah nyala Tadi kan gak mau sama sekali Sudah nyala lor Kita coba Hidup Ini nyala lor Nah ini juga indikator akhirnya mati berarti kemungkinan kan pengisiannya masih bagus kemudian Bila pada bagian op Pada bagian poli Di Dinamo Setrum Kita tempeli Besi kuada magnetnya berarti pengisian masih bagus lor Itu sudah kita bahas pada video sebelumnya lor Cara mengecek dinamo yang mengisi atau tidak lor Nah Kita matikan Dan Kita hidup Nah Dia nyala Ini sudah lor Berarti Fik ini permasalahannya Dari Aki yang kendor Sama Klem akinya yang patah lor Jadi arusnya hilang Tidak Tidak Bisa Hidup Sama sekali Sempat pertama tadi hidup Cuman Cetak gerak gerak gitu aja Berarti Ini sudah selesai lor Oke lor Oke lor Sudah terapasi Mobilitas 120 access tiba-tiba mokok Harusnya hilang Indikator semuanya mati Dan Tadi kita kontrol Itulah Akhirnya kotor banget Pada terminal akhirnya kotor Kemudian Pada kendor Apa Kabel-kabelnya pada kendor Kemudian terminal akhirnya juga ada yang patah Nah Ini sudah Normal kembali Jadi Ketika mengalami hal seperti itu Nggak usah panik Tinggal kita cek dulu pada bagian Keristrikannya Terutama ya di akhirnya Kalau memang Tiba-tiba kok Apa Indikator semuanya nggak nyala Itu berarti dari pusat Kedistrikannya yaitu Untuk pusatnya di Akinya Itu ya lor Ini Hanya berbagai informasi Berbagai pengalaman Terima kasih Jangan lupa Kasih like Biar kita tetap sumatur Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih